Intro Lokomotif Partai Pemenang Pemilu 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP terguncang Api pemantik prahara bersumber dari internal partai berlambang banteng moncong putih itu sendiri yakni manuver kader senior sekelas FN di Simbolon dan Budiman Sujat Miko yang merapat ke Prabowo calon presiden di Pilpres 2024 Taplak PDIP Meradang Dua politisi senior itu dianggap secara terang-terangan berani melawan garis haluan partai yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam konteks Pilpres yakni mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang wajib diperjuangkan dan dimenangkan oleh seluruh kader partai tanpa terkecuali Poin terpenting dari manuver FN di Simbolon dan Budiman Sujat Miko bukanlah soal motif maupun bergabung tidaknya mereka ke Gerindra Lebih berbahaya dari itu adalah efek domino dari pembangkangan dan pemberontakan terhadap titah Ketua Umum Partai PDIP adalah sebuah partai yang kader-kadernya selama ini dikenal sangat tunduk dan sentralistik pada keputusan Ketua Umumnya yakni Megawati Soekarnoputri Tak berhenti sampai di situ Pembangkangan Budiman dan Effendi juga dipandang sebagai suatu langkah yang sengaja mempertontonkan keretakan, ketidaksolitan, dan bahkan perpecahan yang terjadi di internal PDIP Impresi inilah yang sangat dikhawatirkan membentuk persepsi minor di masyarakat khususnya menjelang pemilu 2024 baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden Penurunan elektabilitas sebagai akibat dari amplifikasi keretakan atau perpecahan di internal PDIP adalah ujung dari ketakutan itu Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin pun memandang dinamika senada Ia menilai saat ini tengah terjadi keretakan di internal PDIP Bahkan ia menyebut PDIP tidak solid PDIP dianggap tidak solid dong, tidak bersatu dong, tidak kompak kan begitu Karena tadi kenapa ada kader yang sejatinya harus tunduk dan patuh pada aturan partai kan untuk mendukung ganjar, tetapi tiba-tiba ke Pak Prabowo Walaupun Pak Budiman mengatakan bahwa itu kepentingan pribadi Tapi kan sudah terikat dalam sebuah organisasi kepartaian Maka pasun politiknya harus patuh Publik menurut Ujang bisa melihat ada yang tidak beres dari pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 Manifestasinya diwakili oleh dua kader PDIP terang-terangan mendekat ke capres kubu lain Tetapi di saat yang sama tadi ya, bahwa publik melihatnya bahwa ini ada yang tidak beres terkait dengan pencapresan Ganjar, sehingga ada yang kecewa Yang kedua, impaknya adalah melihat bahwa Ya kalau itu dinilai sebagai publik sesuatu yang tidak kompak ya Maka ini kan akan secara psikologis akan meruntuhkan ya Psikologi daripada apa namanya Pak Ganjar ya Kenapa gitu orang aktivis sehebat Budiman Sujat Miko ya Mendukung Pak Prabowo Konflik internal tersebut sudah barang pasti menguntungkan pihak lain Dalam hal ini Prabowo Subianto dan Anis Baswedan Faktanya ini adalah sebuah kejutan ya dimana ada kader inti selepel Budiman Sujat Miko Berani untuk apa namanya keluar dari fatsun politik Keluar dari apa namanya perintah Bumegawati Yaitu harusnya mendukung Ganjar tetapi mendukung Pak Prabowo Prabowo pasti apa ya senyum-senyum ya Lalu juga tadi bukan hanya senyum-senyum bahkan didatangi oleh Pak Budiman Sujat Miko Artinya kan Pak Budiman yang butuh kepada Pak Prabowo Oleh karena itu yang sangat diuntungkan adalah ya Pak Prabowo Untung karena ada level aktivis yang hebat ya merapat ke Pak Prabowo Di saat yang sama juga mendekonstruksi Artinya mendegradasi juga PDIP dan Ganjar dong Masa iya kader intinya gitu ya yang harus patuh pada partai Tetapi mendukung Pak Prabowo ini kan sesuatu yang aneh di internal partai PDIP itu Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Matbuzani Bukasuara Terkait pertemuan Budiman Sujat Miko dengan Prabowo Ia menyebut adanya kesamaan cita-cita dan gagasan yang membuat kedua tokoh itu Duduk bersama menyatukan frekuensi Mas Budiman perlu sebuah ide besar seperti Bung Karno ketika awal memproklamasikan Republik Indonesia Imbu Muzani Pernyataan Muzani sesungguhnya sekaligus menyindir PDIP lewat kacamata kadernya sendiri Budiman Sujat Miko bahwa ide besar Bung Karno terwakili oleh sosok Prabowo Subianto Bukan Ganjar Pranowo Jika Budiman Sujat Miko membungkus motif dan manuvernya dengan rangkaian kata diplomatis FND Simbolon justru belak-belakan menunding pilihan Megawati mengusung Ganjar Pranowo sebagai keputusan yang keliru Sikap itu terepresentasi lewat ucapannya yang menghendaki Indonesia dipimpin oleh pimpinan yang andal Sosok tersebut di mata FND Simbolon tertuju pada Prabowo Subianto Saya pribadi secara jujur berharap Indonesia dinahkodai pemimpin yang punya keandalan Secara jujur dan objektif saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo ujar FND saat itu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto boleh saja menyangkal atau berusaha menutupi perpecahan di internal PDIP Dengan penegasan FND Simbolon dan Budiman Sujat Miko masih tegak lurus pada perintah dan keputusan Megawati Satu yang tidak bisa dipukiri dan akan menjadi catatan sejarah setidak bagi PDIP Peluit pembangkangan terhadap Ketua Umum menjadi signal ketidaksolitan perintah Megawati di mata kader partai Tradisi kader PDIP yang patuh pada titah Ketua Umum tak lagi absolut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!